Halo guys, kalau kalian nonton video InsideCamp yang kemarin itu juga bahas microphone yang tapi harganya itu cukup terjangkau tapi kali ini gue bahas microphone yang harganya sedikit di atas dari yang kemarin nah ini ada Zoom H1N Zoom H1N ini adalah penerus dari Zoom H1 yang dimana ini adalah keluaran kalau gak salah tahun 2019 ya kalau gak salah ya, nanti kalian cek aja sendiri bedanya ini adalah tipe Handy Recorder alias yang cara penggunaannya ini lebih diperuntukkan untuk dipegang ya kayak gini, dipegang di tangan ya nah bentuknya ini cukup compact dan juga cukup mudah untuk dibawa kemana aja dikantongin pun juga bisa nah sebelum ngomongin body atau kualitasnya gue pengen bahas boxnya dulu ya, isinya apa aja sih kita lihat dari boxnya ini cukup simpel yang warna biru dan juga warna hitam kayak gini di depannya ini ada tampilan produknya terus di bagian belakangnya ada beberapa fitur dan juga apa aja yang isi di dalam kotaknya sini gitu oke langsung aja kita buka bukanya kita bagian atas ini oke, nah ini simpel juga isinya cuman kayak buku petunjuk kayak gini ini petunjuknya cukup besar ya terus yaudah gak ada lagi kertas-kertasnya cuman petunjuk penggunaannya doang gitu ya dan juga ini tadinya dimasukin ke tempatnya kayak gini dan juga kita dikasih baterai A3 2 buah gitu ini udah include baterai jadinya ya, tinggal pake aja oke, kalau ngomongin tampilan bodinya menurut gue sih gak ada yang istimewa ya dari Handy Recorder yang satu ini ya hampir sama kebanyakan Handy Recorder lainnya gitu ya bentuknya, terus tombol-tombolnya ya paling ukurannya aja sih yang lebih compact menurut gue nah mungkin kalian ada yang belum tau penggunaan dari Handy Recorder ini biasanya itu dipake ketika kita mau wawancara narasumber ya kan tinggal dipegang aja gini terus diarahin ke mulutnya atau kalian bisa pasang di atas kamera karena disini ada kayak lubang tripodnya nanti kalian tinggal pasangin mountingnya aja terus bisa juga dipake untuk pengambilan suara ambien kayak misalnya di hutan, suara burung, suara alam ya kan kalau kalian misalnya butuh gitu ya butuh sound effect atau suara ambien hutan suara sungai gitu ini bisa pake Handy Recorder yang satu ini nah sebelum kita bahas lebih jauh gue mau infoin ke kalian kalau zoom H1n ini bisa kalian dapetin di toko camzone toko kamera yang gue beli itu di daerah Kemang ya sebenernya banyak cabangnya ya tapi gue belinya di daerah Kemang dan itu cukup ya paling deket dari rumah gue gitu jadi kalian gak usah bingung gitu ya mau beli dimana karena toko camzone ini bisa kirim ke manapun ke seluruh Indonesia tentunya dan juga di marketplace nya ada kalau kalian pengen ke toko offline nya juga ada gitu ya nanti gue cantumin aja di kolom deskripsi website nya nanti kalian bisa kunjungin aja oke lanjut kita bahas produknya oke kalau dari tampilan kayak tadi gue bilang gak ada yang spesial paling yang cukup unik ada di bagian mikrofonnya di bagian atas ini kayak dikasih apa ya pelindung gitu ya pelindung tapi dia gak bisa diapa-apain gitu gak bisa diputer mikrofonnya ya still aja gitu ya ini bentuknya juga cukup unik bagian atasnya terus disininya deket layarnya ada roda putar fungsinya ini untuk volume ketika kita mengambil suaranya gitu tapi kalau gue sih normalnya mungkin sekitar 5 atau 4 gitu ya terus di bagian sampingnya disini cukup banyak port dan juga tombol kayak misalnya ada line in buat mikrofon terus ada micro SD karena disini penyimpanannya itu pake micro SD terus juga disini ada tombol delete ada on off nya juga di switch terus juga ada micro USB dan disisi yang lainnya disini juga ada port buat headphone dan juga tombol volume jadi ketika kalian merekam dia bisa langsung didengerin pake headset ataupun headphone nah itu bisa ya jadi preview langsung gitu ya jadi lebih memudahkan lah nah tombol-tombolnya ini juga cukup banyak ya menurut gue di bawah yang paling penting sini tombol recordnya di bagian tengah sini dan untuk layarnya ini berukuran 1,25 inci monochrome ya nggak ada warna jadi dia cuman kayak nampilin spesifikasi baterainya terus juga dia nampilin grafik perekamannya volumenya gitu ya naik turunnya terus udah direkam apa belum dan info-info penting lainnya gitu ya nggak perlu yang layar berwarna juga sih ya karena kita kan nggak ngambil video gitu ya cuman audio nah kayak yang tadi gue bilang bahwa handy recorder ini menggunakan 2 baterai A3 gitu di bagian belakang sini dan ini daya tahannya ya katanya sih bisa sampe 10 jam kalo kalian pake baterai alkalin nah mikrofonnya ini bertipe undireksional condenser 90 derajat XY stereo format terus juga kalo kalian nge-record itu ada formatnya WAV dan MP3 ya oh iya selain beberapa tombol dan juga port-port dia juga dilengkapin sama speaker yang mono ya ini di bagian depan sini jadi cukup berguna lah ketika kalian pengen preview gitu ya biar kedengeran rame-rame kalo nggak pengen pake headset nah di paket pembeliannya di handy recorder zoom H1N ini ya kayak yang tadi kalian lihat ya nggak ada yang namanya dead cat kayak windshield atau apapun ya kemungkinan sih nggak bisa dipakein atau mungkin ada ya gue kurang tau gitu nanti kalian ya kalo yang tau silahkan tulis di kolom komentar aja gitu dan sekarang gue mau ngetes suaranya langsung kita coba ya oke ini kalo suaranya ketika gue hadapkan langsung ke mulut dia cukup kencang ini gue setel volumenya di 4 kita coba di 5 nah ini lebih besar lagi dan noisenya juga lebih kedengeran lagi gitu ya dan kualitasnya menurut gue cukup baik ya tentunya daripada microphone shotgun ataupun yang ya mungkin setara kayak wireless clip on gitu ya 11-12 lah tapi ini bedanya nggak bisa dihubungin langsung ke kamera jadi dia file-nya terpisah dengan video ya kalo kalian pengen bikin video gitu jadi ya microphone atau handy recorder kayak gini emang cocoknya buat ngerekam suara doang bukan dengan videonya tapi kalo kalian pengen bikin video dengan menggunakan handy recorder ini juga bisa tapi harus di sync secara manual gitu halo tes dan ini gue ngomong dengan nada yang standar nggak terlalu di kenceng-kencengin atau dipelan-pelanin kayak ngobrol biasa aja coba gue taro sini nah ini microphone-nya ngadep ke atas nah katanya sih kalo kalian menggunakan memori 16GB di handy recorder ini dengan 320kbps kalian bisa sampai ngerekam itu hingga 100 jam lebih ya tapi katanya gue belum nyoba langsung dan ini sih gue pake emang yang 16GB tapi belum sampe 100 jam juga ya nah kedepannya microphone atau handy recorder ini pengen gue pake sebagai pengambilan audio di video-video selanjutnya untuk mengambil ambien kayak misalnya di alam ataupun suara lalu lintas kayak gitu-gitulah ya intinya kayak yang tadi gue bilang cocoknya ini buat kayak wawancara ataupun kayak ngambil ambien suara ya kalo pengen ngambil video dengan menggunakan handy recorder ini kalian juga bisa tapi ngesyncnya itu ya PR lagi gitu di editingnya jadi ya nggak apa-apa sih sebenernya kualitasnya juga cukup baik ya kalian bisa denger lah ini kualitasnya tanpa gue edit ataupun yang punya job-job wedding kayak misalnya ngambil suara akatnya gitu ya ini juga cocok banget ditaruh di speaker ataupun langsung di mulut mempelainya gitu ya oke ya mungkin segini aja pembahasan gue tentang zoom H1N ya nggak banyak sih tapi kalian seenggaknya tau lah kualitas suara dari handy recorder ini gitu ya untuk harga kisaran 1 jutaan yang mau beli jangan lupa kalian cek aja di kolom deskripsi belinya dimana ya cek aja lah pokoknya thank you sampai ketemu di video selanjutnya sekian dan terima kasih